balik lagi teman-teman kita sekarang kali ini akan mencoba swipe gesture swipe itu artinya kita melakukan swiping ke kanan, ke kiri, ke atas untuk menggerakkan pemain pertama-tama kita mau tambah kosmetik dulu di gamenya supaya lebih baik ini saya akan geser sedikit nah disini saya akan ambil aset plant ok, grace draw saya pasang disini kemudian saya mau pasang pohon disini ok, coba play dulu ya hasilnya seperti ini ok, nah kemudian saya akan pasang background backgroundnya menggunakan space background caranya adalah anda pertama klik canvas dulu kemudian di bagian screen space-nya render mode-nya maksud saya ubah jadi screen space camera ya kemudian render kameranya anda drag and drop main camera ke sana ok, lalu ya sudah selesai dan sekarang kita akan tambahkan di canvasnya klik kanan UI image ok, dimana UI image ini kita akan pasang source image-nya space background ya, space background drag and drop ke sana ok, kecil ya disini anda lihat sendiri kecil nah kita mau perbesar caranya adalah anda klik center disini anchor-nya klik R dan shift-nya ditahan anda klik yang ujung ini agar dia stretch ke semua sisi hingga memenuhi layar seperti yang anda lihat di sekarang ini jadi kalau kita play jangan khawatir background-nya ikut gitu ya ikut kegeser enggak ya karena background-nya sudah diset agar stuck di canvas-nya ikut ikut ke kamera supaya debug text-nya muncul anda bisa geser image-nya ke atas ya sehingga anda bisa melihat semua debug-nya kemudian balik ke astro-stray ya astro-stray ini supaya lebih bagus saya mau tambahkan animator ya jadi anda tambahkan komponen animator ok untungnya sudah disiapin animator untuk astronot namanya astrowalk jadi anda tidak perlu buat baru anda tinggal klik tahan astrowalk-nya cemplungin ke controller di sini astrowalk 0 coba kita play lagi anda akan lihat ada animasi walking-nya itu ya bisa dilihat nah tentunya kita akan kita harus kontrol ya kapan dia berjalan kapan dia berhenti nah yang kita lakukan selanjutnya adalah anda buka controller astrowalk-nya double click dan ok sebentar nah disini ada satu hanya ada satu state yakni walk ok yang kita akan kontrol menggunakan variable parameter yang kita punya jadi anda klik di bagian parameter di animator controller-nya anda buat sebuah float diberi nama speed ya 0 kemudian di bagian inspector dari state walk-nya anda centang parameter multiplier speed-nya dikalikan dengan parameter speed yang kita punya jadi ini artinya apa kita sekarang bisa memainkan speed animation speed dari walking ini yang diloop ya dengan mengatur speed yang ada ini misalkan kalau saya ganti 1 anda lihat dia akan walk kalau saya ganti 0,5 dia akan pelan-pelan jalannya dan kalau saya ganti 0 dan dia akan stop jadi anda bisa set 0 sampai 1 agar untuk mengatur pengalis speed modifier 1 ini digalikan speed parameter yang kita punya kalau anda merasa animasinya kurang kenceng anda bisa adjust nilai di speed yang ini oke nah kita perlu speed ini agar mau kita akses lewat animator di dalam script kita oke sebelum kita masuk programnya saya terangkan dulu bagaimana caranya swipe gesture bekerja yang pertama swipe itu adalah aksi di mana kita melakukan touch di layar dan menggeser jari kita dengan cepat ke arah yang kita tuju kemudian kita lepas jadi ada posisi dilepas jadi contoh jadi kita touch di sini lalu kita geser ke kanan di titik ini kita lepas nah itu namanya swipe beda dengan drag yang dimaksud dengan drag adalah kita touch lalu kita geser ke titik yang baru tetapi sentuhan kita belum kita lepas dari layar itu namanya drag oke nah bagaimana program kita bisa mendeteksi swipe gesture yang pertama ada dua komponen teman-teman yang pertama kita punya swipe distance apa constant constant atau constant swipe distance jadi kita punya sebuah jarak D ya ini float begitu ya anggapannya yang dianggap sebagai batasan minimal diperbolehkan atau dikatakan bisa terjadi swipe apabila faktor kita ya dari posisi titik awal ke posisi titik baru itu besaran besarannya melebihi D ini ya jadi kalau Anda swipe di bawahnya D maka itu dikatakan bukan swipe jadi kalau kita mau swipe minimal harus melebihi dari jarak D selain distance yang kita ukur kita juga bisa mengukur waktu swiping jadi pada saat kita sentuh kita rekam waktunya timer kemudian di sentuhan terakhir kita lepas maka kita rekam juga maka T2 dikurangi T1 ini harus kurang dari prasyarat waktu yang kita sudah tetapkan misalkan 0,3 seconds ya jadi ada dua prasyarat pertama faktor length nya tidak lebih D eh sorry maaf faktor length nya harus melebihi dari distance distance awalnya kita tetapkan dan waktu tempuhnya dari T1 T2 itu harus kurang dari suatu nilai T yang kita tetapkan bisa jadi kita swipingnya pelan-pelan dari T1 ke T2 pelan-pelan lebih dari 0,3 detik maka itu tidak valid walaupun D nya valid contohnya kayak gini yang pertama jadi kita swipe dari posisi pertama ke posisi ini tapi length nya masih di bawah D maka dianggap bukan swipe ini bukan swipe kemudian yang kedua kita swipe dari titik pertama ke titik yang akhir melebih D oke ini bisa jadi swipe tetapi detiknya kalau dihitung T2 dikurangi T1 itu detiknya lama melebih dari ketentuan prasyarat di swipe yang pertama jadi dianggap invalid oke balik lagi ke United nah sekali lagi kita butuh sebuah action yang mendeteksi kapan first finger nya menyentuh dan kapan dilepas press and release sekali lagi sama kayak second finger contact ini tapi bedanya ini untuk finger yang pertama oke jadi kita tambahkan langsung mungkin diberi nama first finger contact sama aja sih seperti yang second finger jadi button press release juga kemudian ininya binding nya kita bindkan ke finger yang pertama touch screen touch ke zero touch contact ya teman-teman seperti ini sama tuh ya gak jauh berbeda nah save asset oke kita akan mendeteksi first finger contact nya kapan dia menyentuh dan kapan dia dilepas ya anda buka lagi game handlernya lalu di mungkin paling enak di bawahnya on first finger ini ya public void on first finger contact input action dot callback context ctx dan kita bisa melakukan program disini oke mari kita coba debug dulu dot log ctx dot face dot to string seperti ini sekalian juga kita mau mengakses animator dari objek astronot jadi anda tambahkan serialized field private game object astronot astro begini saja game object astro lalu kita akan akses animator oh iya kita perlu animator private animator animator seperti ini lalu kita set animatornya di bagian start teman-teman di bawah sini animator sama dengan astro karena animatornya melekat di astro astronot dot get component animator seperti ini kemudian kita akan adjust walking animation nya di dalam update caranya adalah animator dot set float seperti ini oke nama parameternya tadi adalah speed dan di adjust sesuai dengan astro astronaut velocity nya jadi disini kita akan menggunakan finger gesture swiping maksud saya untuk menambahkan kecepatan memberikan force kepada astronotnya untuk walking untuk bergerak jadi kita masukkan sebuah force supaya dia walking dan nilainya itu kecepatan velocity nya bisa kita masukkan sebagai parameter speed di animator ini jadi untuk mengakses velocity nya anda akan ambil rigid body rigid body to d nya dot velocity seperti ini kemudian karena ini vektor kita velocity itu ada x dan y kecepatan sumbu x jadi kita ambil magnitude nya length nya oke jadi set float nya akan mengikuti velocity dari astro nya jadi kalau astrono nya tidak bergerak maka set float nya akan 0 jika dia bergerak maka set float nya akan berubah juga oke nah oke sekarang kita mau debug log lagi ya tadi ini sorry yang di first finger contact kita lakukan debug log balik ke united nah teman-teman jangan lupa yang biasanya kita sering lupa adalah mencantolkan event yang baru kita buat ke game handler di behavior events ini karena kita sekarang sudah punya second finger second finger contact dan ada first finger contact tambahkan game handler nya cemplungin fungsinya on first finger contact oke silahkan di play perhatikan layar konsul sorry nah yang lupa juga the variable astro game handler has not been assigned ingat ya tadi kita punya serial speed astronotnya ini yang belum ada objeknya jadi kita drag and drop astronotnya jemplungin ke sana play oke perhatikan di layar konsul kita akan klik nah started perform phase nya anda bisa lihat di konsul lalu saya lepas maka cancel jadi waktu saat kita melakukan swipe kemudian ini mungkin collapse nya saya matikan saya clear dulu pada saat kita klik pertama lepas cancel artinya kita deteksi sentuhan pertama di started kemudian kita deteksi sentuhan terakhir di cancel baik ya kita kembali ke script dimatikan dulu ini oke jadi kita simpan touch start dan touch end nya jadi posisi touch start dan juga posisi touch end nya jadi dengan kata lain kita punya sebuah private vector to touch start dan private vector to touch end kapan touch start nya berisi nilai pada saat first finger contact nya tadi anda sudah baca sendiri if ctx.face dot to string sama dengan sama dengan start dan kapan dia finish di else nya kita isi ctx.face dot to string sama dengan sama dengan cancel seperti ini seperti ini teman-teman touch start nya kita rekam paling gampang paling cepat adalah ingat ini first finger artinya kita tidak perlu second finger untuk swipe gesture ini jadi hanya deteksi first finger touch start nya kita rekam position 1 position 1 oke titik koma kapan touch end nya direkam ya tentu saja pada saat terjadi cancel touch end sama dengan position 1 ya karena kita sudah simpan position 1 disini oke oke tadi di slide saya tunjukkan bahwa kalian perlu sebuah variable yang menyimpan minimum distance swap nya jadi suatu nilai minimum yang diperbolehkan apabila kita melakukan swap jika kita swap jaraknya lebih dari nilai minimum maka dikatakan swap dan harusnya kita juga harus nge-track time nya delta time nya dari sentuhan pertama ke sentuhan n itu berapa millisecond atau berapa second jika kurang dari minimum second nya yang kita tentukan maka terjadi swap tetapi itu silahkan dibuat sendiri jadi asumsi saya gestur swap yang saya buat hanya memperhatikan jarak saja memperhatikan swiping jarak saja nah teman-teman disini kita buat sebuah dua buah tempatnya ya variable private min vector sorry float minimum swipe distance itu 0,25 f ya seperti ini nah oke 0,25 f ini mengacu ke world space koordinat world space unit maksud saya nah padahal touch screen itu mendeteksi pixel jadi kita harus mengkonversi mengubah ya jadi pertama-tama kita siapkan distance pixels nya disini lalu kita akan mengkonversi 0,25 f ini ini berapa pixel sebenarnya di screen screen saya permasalahannya semua semua handphone punya screen resolution yang berbeda nah bagaimana caranya mengkonvert 0,25 unit world point ini menjadi screen size pixels nya ya itu anda lakukan di start ya minimum swipe distance pixels sama dengan minimum swipe distance dikali screen dot dpi density per inch ya density per inch sorry maaf minimum swipe distance ini tadi bukan world koordinat tetapi ini inch jadi saya kepingin 0,25 inch gitu ya berapa cm itu kan nah kalau itu sebagai minimum swipe nya jadi kalau anda melakukan swipe lebih dari 0,25 inch maka swipe nya diperbolehkan ya jadi kita convert 0,25 tadi menjadi berapa pixel sih nah itu caranya paling gampang mengalihkan dengan density per pixel density per inch maksudnya density pixel per inch nah kita dapetin minimum swipe distance under pixels oke teman-teman kita akan balik lagi ke first finger contact jadi setelah terjadi end contact cancel maka kita cek apakah swipe nya terjadi bisa terkatakan terjadi nah kita mau bikin karakternya maju ke depan atau mundur ke belakang dengan cara melakukan swipe ke depan atau swipe ke belakang karena itu kita buatkan sebuah fungsi public void swipe walk gesture sorry cek ya mestinya cek swipe walk gesture dan untuk lompatnya public void check swipe jump gesture nah ini kita panggil dua fungsi ini setelah terjadi cancel oke artinya setelah jarinya dilepas dari layar kita panggil dua fungsi ini dan di check swap walk gesture kita compare touch n dot x dikurangi touch start dot x seperti ini nah kita simpan dulu jangan langsung di if float distance begini ya kemudian distance nya ini bisa negatif bisa positif ya kalau touch n nya di kiri berarti kan negatif ya ketika dikurangin nah maka kita lakukan mat dot absolute untuk mengkonferensi distance ini menjadi nilai yang selalu positif sehingga ketemu jarak real nya harus lebih besar dari minimum distance swipe distance pixels teman-teman maka kita do something atau paling gak gini aja deh kita kurang kita set lebih kecil artinya kalau kita swipe jaraknya kurang dari minimum swipe distance pixel maka invalid bukan gesture swipe jadi kita langsung return aja fungsi ini tanpa perlu mengerjakan bawahnya jadi kita return aja sehingga program di bawahnya gak dijalankan namun kalau ini tidak pernah terjadi maka inilah swipe gesture ya swipe gesture yang valid sekarang yang akan kita lakukan adalah kita mengecek apakah distance nya negatif atau positif negatif artinya touch n nya itu ada di sebelah kiri touch start nya ya sebelah kiri touch start nya ketika dikurangin maka hasilnya negatif artinya dia akan karakternya bergerak mundur ke belakang artinya kita lakukan swipe kiri dengan demikian kita bisa menyuruh astro nya astro dot get component sorry sampai mana tadi get component rigid body to d dot add force vector to left ya dikalikan dengan sebuah nilai speed terserah anda mau ngalihkan berapa disini saya kalikan 5 eh 150 maksudnya kalau dia diswap ke kanan positif maka vector nya 2 nya adalah vector to right apa sih vector to left vector to right ini sebenarnya kalau left itu x nya x nya min 1 ya y nya 0 kalau right itu x nya 1 y nya 0 tinggal dikali vector speed nya berapa sekalian juga teman-teman kita ganti animator dot set float speed nya menjadi full speed 1.0 f ini saya copy aja dan agar karakternya flip ya jadi saya tidak ingin karakternya mundur ke belakang tetapi dia membalikan badannya ketika kita swipe mundur kita balikan badannya kemudian dia bergerak ke arah belakang jadi artinya kita harus memflip karakternya astro gate komponen sprite renderer dot flip x sama dengan true simpan dulu ya artinya si karakter astro nya ini di flip sprite nya sprite nya di flip kalau dia kita gesture atau swipe ke kanan dia maju ke depan maka kita false kan oke kembali ke unity oke kita play dulu ya itu ya jadi saya swipe ke depan dia maju ke depan saya swipe ke belakang dia membalik padanya dan mundur ke belakang swipe depan mundur ke belakang dan anda lihat sini mesin tudinya berjalan dengan baik ya dia ngikut kemanapun player nya bergerak nah sekarang kita balik lagi kita mau bikin yang jam nya lompatnya ya logikanya sama persis dengan yang kita buat mungkin anda bisa kopa saja ini ya ctrl c anda cemplungin ke sini mungkin anda setelah tahu yang kita hitung yang mana ya berarti bukan Y bukan X tapi Y kalau lompat itu Y saya hanya deteksi lompat ke atas bukan swipe ke bawah karena swipe ke bawah takutnya nanti nabrak tanah ya kecuali anda bisa ada anda punya mekanik dia bisa dash jam dash apa namanya istilahnya landing ya bisa landing dash gitu ya maka silahkan tambahkan gesture ke bawahnya oke oke nah distance nya harus positif ya jadi kalau kita swipe ke atas artinya touch end nya itu lebih besar daripada touch start ya kemudian add force nya bukan left tapi up ya ini ganti jadi lebih gede 250 dan tidak perlu di flip dan else nya anda hapus karena gak perlu juga simpan balik ke gesture project week 5 gesture project nah sekarang kita akan play oke sekarang anda bisa swipe kiri swipe kanan anda swipe atas lompat bahkan kombinasi keduanya jadi anda bisa swipe serong untuk membuat karakternya melompat ke depan atau melompat ke belakang oke jadi hari ini anda belajar bagaimana menggunakan multitouch untuk membuat gesture pinch dan bagaimana anda belajar melakukan swiping gesture ke kiri ke kanan tapi sekali lagi saya hanya memperhatikan satu parameter yakni jarak ya jarak distance dan harusnya swipe itu juga memperhatikan waktu ya pada saat anda swipe pertama dan swipe ke terakhir jadi kalau ini saya pelan-pelan tetap dan swipe mestinya harus ada pencegahan waktu nah itu silakan dipikirkan caranya jadi anda logikanya sebenarnya sama anda tangkap starting timenya pada saat ngeklik di layar anda tangkap starting timenya pada saat dia cancel dan anda banding caranya sama oke sampai disini dulu pertemuan weekend 5 kita ketemu lagi di week-week selanjutnya terima kasih dan sudah menonton kemudian selamat menikmati